Gue dan Levia mau makan cantik di bawah 1,5 juta. Let's go! We're still going up ke lantai 46 nih. Kamu berasanya kayak udah pengang belum live? Udah. Udah ya? Iya. Katanya dia banyak buat sen. Iya. Ada berapa kali tuh? 1,2,3,4,5. 2023 masih juara juga. Oke. Terus ini ada sini juga. Ini ada alkohol segala macem. Terus kita masuk ke dalam. Suas banget. Suas banget. Iya. Ujung tuh kalo kalian liat tuh. Pesport yang tak kita kesana juga. Kamangis banget tuh udah berdua-berdua. Oh berdua-berdua. Ini kayak European gitu ya. Klasik gitu ya. Iya. Chandeliernya. Kita shoot juga ada chandeliernya. Iya. Kayak gitu atasnya. Di sini nih kayak salah satu kayak tempat yang bisa bilang best seller sih. Orang tuh selalu cari tempatnya. Soalnya dia duduk di Sikuan. Terus kita langsung ngadep ke kota Jakarta gitu. Oh ada VIP room-nya juga disini. Coba liat ya Pak Ryo ya. Oke ini untuk berapa orang nih ya? 6? 8. Oke. Ini ada MC-nya ga sih Pak Ryo? Kalau untuk di Lines kita maksimal 8 flex. MC-nya dia 3 juta. Kalau untuk di Nines dia 2 kali dibuat. Jadi 6 juta. Tapi weekend-weekday sama aja? Weekend-weekday sama aja ya? Oke. Sit. Oke oke. Suasanya kayak gini. Table-nya ada 8. Terus dekornya kayak gini. Cekap ga ya? Terus kamu tau ga sih? Kita tuh kayak langsung seating. Kita duduk dong menghadep ke bunteran HI langsung. Oh iya. Tuh liatnya. Iya iya bener bener. Wah gila ini koknya makin malam makin bagus sih. Itu kan mandarin hotel kan? Ini beneran HI. Gak sabar sih. Makin malam kayaknya makin traumatis deh. Widih. Oke. Kita baru banget nih. Makanan baru dateng. Sebelum makanan kita dateng tuh. Kita dikasih belakang bread dulu. Lamb bread sama butter. Iya. Terus kita ada pesan foie gras sama pesan crab avocado. Crab avocado harganya tadi. Rp 1.80. Ini dapet 2 kayak gini nih. Kayak 2 koin kecil gitu. Warna hijau gitu. Terus sama foie gras makanan Livia. Harganya Rp 2.85. Terus. Cakep sih. Ini cobainnya apa? Iya. Coba. Coba yang ini dulu nih. Crab and avocado. Cheers. 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 Hmm. 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 Jadi. Agak ada asemnya gitu. Hmm. Hmm. Jadi dia kayak seger. Hmm. Dan kok appetizer sih. Crabnya enak ini? Enak ya. Hmm. Hmm. Nah kalian bisa liat. Crabnya. Dapet crunchy dari Kone juga Enak-enak, rasam, manis, dingin It's hard Terus di Bangita ini ada foie gras Sayangnya gue ga bisa makan, bisa sih, cuman kayak I prefer natu Ukurannya gimana? Ukurannya lumayan gede ya, tebel sih Ukurannya ini gede sih, tebel sih Terus dia ada brioche, ini ada apa nih bawahnya Jadi bawahnya tuh dia orange marmalade Terus ada toasted brioche Kau mau coba dikit ya? Ga terang sih Tapi kamu bisa kasih tau Flores kita ga kenapa kamu suka kuagraf Lemut banget Asal-masalnya kamu suka kuagraf Enak, dia tuh kayak fatty, jadi lu kayak makan salmon belly gitu loh Salmon belly cuman lebih ada rasa Erty gitu ya Itu sesuatu yang aku ga suka sih Erty flavor Kau coba? Dikit nih You go first Ayo ya? Ayo kita coba Enak banget Enak banget Seriusan? Okay, let me try Mantap sih Dia erty, tapi dia karena ada orange marmalade ini jadi kayak Ada punch sugernya gitu Okay Everything balance Semuanya Ya Antara itunya Kalau aku makan brioche sama marmalade-nya doang Hehehe Kesian Aku makan ini aja deh Kita angkat lagi ya Kita angkat lagi ya Ini kelatannya juicy banget ya Iya Tuh, lihat tuh foie grasnya Juicy banget, cakep Hmm Siap banget sih Sayang kamu ga suka foie gras ya Hmm Kasian dia, gue makan foie gras dia makan butter Hehehe Hehehe Selain ini kita ada pesen apa lagi? Ada fish Eh, aku ada pesen fish Sebab itu aku ada pesen lobster pasta Hmm Sama burnt cheesecake Yep Nunggu banget untuk si lobster ini sih Lobster pastanya ini sih Karena aku lihat di Google review ya Dia tuh kayak best seller gitu disini Jadi kayak something yang aku kayak I'm waiting for Nunggu ini Hmm Oke Left, gimana? Depan kita sekarang ada 2 main Yang pertama ini ada Lobster garlic butter Harganya 360 Terus abis itu ini ada Fish on Papillon Ini harganya Rp290.000 Yang bikin beda itu Dia tuh masaknya ditutup sama kertasnya Gitu Pas tadi dibuka di depan kita Pas dibuka tuh kayak wanginya langsung keluar Selurupak gitu wanginya Lezat Ya Jadi kayaknya battery gitu ya Kalo liat dari looknya sih Iya Ikannya sih cek banget Kayak lembut banget Ya Cobain Aku udah lapar dengih luar banget nih Let's say Cobain lobster Kita mau cobain best seller disini sih Hmm Ini yang gue bilang Kayak gue liat di Google review Orang-orang kesini makannya ini 360.000 Sebenernya kalo bisa di bilang Kayak restorannya juga lumayan Comfortable gak sih Iya Untuk kayak lu makan cantik mewah Hmm Bisa gak sih kita makan di bawah Satu setengah juta Iya Kita kesel tuh besarnya Iya Oke That's right Yeah Wooo Cheers Cheers Berapa kali masuk menurut aku tuh Aku berasa langsung kayak dahin spicy Iya Itu yang paling kenceng sih Rasanya al dente Terus apa lagi Kayak berasa battery juga gak lu Battery aja gak begitu Dia lebih kayak ke ugly olio gitu Hmm Ada spicy nanti Iya Berasa Sari dari lobsternya itu sih Hmm Oke Mau coba lobsternya? Cakep banget sih ini lobsternya Lalu nanti gue liat cakep sekali Ini dipotong sama sidias kayak Wah gila Wow cakep banget Oke Cheers Hmm Hmm Wah bagusernya mantep ya Iya Terus dia kayak banyak kayak garlic juga Garlic food Pasti Livia suka deh Kalau punya garlic Suka banget Suka banget Tampak yuk Ini harganya 250 ribu Ini harganya 250 ribu Hehehe Sisiannya ada apa aja lo? Ini ada ada separagus Ada wortel juga Ada lemon Ada Ini hasilnya fresh gitu ya Ada Bebe tomato Hmm hmm Cobain yuk Cobain let's go Uh liat deh Lembut banget ya Lembut banget gacau Kita kasih saus sedikit Cheers Hmm 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 Gila Chef Enak banget Hmm Lembut Lemony Hmm Kayak Fresh gitu ya rasanya Kamu berasa kayak Battery gitu gak sih Pas masuk lu Aku berasa langsung kayak Udah cake butter gitu Aku berasa tuh kayak Ikannya lembut banget Fresh Terus kayak ada lemony juga gitu Hmm Hmm Oke 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 terakhir di depan kita ada Cheesecake Burnt Cheesecake Burnt Cheesecake Harganya itu 110 ribu Ada Raspberry Sorbet Ada Cookie Scrumble Dan Burnt Cheesecake itu sendiri Uniknya dari Cheesecake ini dia Dari 4 jenis hijau Tadi katanya Gorgonzola Parmesan Terus ada Cream Cheese Tapi Lucunya juga ya Untuk lidah orang Indo tuh Mereka tuh Berasa nih kayak It's too strong Jadi kayak Sometimes tuh kayak Teras itu kayak Twist Paul gitu loh Penasaran sih Penasaran sih Penasaran sih Kita mau coba yang original aja Kita mau yang Versi localnya Teksturnya sih Agak dense gitu ya Iya Hmm Suka banget Hmm Aku suka banget sih Hmm Buat kamu ini malah highlightnya sih Iya Ini enak banget Hmm Dia gak kayak Cheesecake pada umumnya gitu kan Iya Yang cuma satu Cream Cheese doang itu kayak ada Keju-keju lain Kecampur Kayak lu makan Ini tuh reminds me of Castengl gitu Hmm Iya Iya Aku tuh mikir kayak Bird Cheese kayak yang jaman sekarang itu loh Mas Liv yang bisa digituin Katanya yang gaya ini kayak Lebih old school Iya kalo itu kan dia lembut banget gitu kan Iya Ini dia lebih dense gitu lah Lebih padet Ini enak banget Tapi enak banget Tapi enak sih Coba Liv kamu kasih tau kayak The most to the least Makanan yang kamu suka Hmm Hari ini Ada lima kan Hmm Aku paling suka dengan Cheesecake-nya Foie gras of course Terus lobster pasta Terus Fish Terus yang terakhir yang Crab avocado Oke Oke Since karena aku gak makan Foie gras Jadi Aku cuma empat doang ya Ini yang pertama Buat aku kayak enak banget Kacau Burn Cheesecake-nya Terus yang kedua Mungkin I have to go with The Lobster Terus abis itu Yang gitu sih Yang fish Abis itu baru terakhir Yang avocado Crab Hmm Enak banget loh Enak banget sih Kalo mau lebih refreshing Campur Ice cream-nya Hmm Kalo gue personal Lebih suka Cheesecake-nya aja gitu Gitu ya Kalo gue suka campurin sih Memang kayak tipikalnya Kayak Beer of everything gitu Cheesecake Sorbet Cookie crumble Sensasinya jadi lucu gitu kan Ada asem Abis itu kayak ada Rasa cheesy-nya juga Dari si bread cheesecake-nya Terus abis itu kayak ada rasa Cringes-cringes dari Dari Si cookies-nya itu loh Hmm The best Oke Kita bakal tutup video ini Karena It's gonna be Kayaknya udah cukup kali ya Videonya Ya so Kalo kalian suka video ini Jangan lupa like, subscribe Dan Share ke keluarga dan teman-teman kalian So we'll see you around See ya Yeah But Filter zi